selamat menikmati wisata alam suka robot yaitu sebuah pelatihan pada putra-putri sahabat kebun berkah antara usia paut sampai dengan sekolah menengah umum untuk berlatih terkait tentang robotik coding, animasi dan web design dan silahkan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya meningkatkan keterampilannya di bidang tadi bisa mendaftar di Sukarobot Akademi mana itu ada di Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi untuk di Kabupaten Bogor kantor kami berada di komplek perumahan Jomas Riverview Blok C10 Blok C10 Desa Jomas Rahayu Kejamatan Jomas Kabupaten Bogor ataupun silahkan bisa mengkontak admin kami yang nomornya akan kami share di deskripsi video ini Juna Diono Kebun Berkah juga menginformasikan kepada sahabat kebun berkah terkait tentang kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani tentunya para petani kebun berkah baik sahabat kebun berkah yang berbahagia malam ini diiringi dengan suara gemritsik hujan tanggal 12 Juni tahun 2024 kita akan mencoba membahas dengan dua peraturan ya yang menjadi pelandasan bagi para penyuluh pertanian khususnya di dalam menjalankan segala aktivitasnya dan juga menjadi pedoman bagi para kombina para pimpinan terkait tentang penyuluh pertanian ini ada pun dua peraturan ini adalah peraturan peraturan presiden nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluh pertanian serta peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 27 tahun 2023 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 35 tahun 2022 yang tadi kita sebutkan baik sahabat kebun berkah yang berbahagia kita coba terkait tentang peraturan presiden nomor 35 tahun 2022 di dalam peraturan presiden ini ada beberapa pengertian yang dijelaskan misalnya ya bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha pendapatan dan kesesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup jadi disini terdapat terdapat suatu definisi ya sebagai proses pembelajaran dan bagi pelaku utama serta pelaku usaha apa sih pelaku utama itu pelaku utama adalah adalah petani ya atau pekebun atau peternak berserta keluarga intinya jadi yang disembuh dengan pelaku utama kegiatan pertanian ya adalah petani itu sendiri atau pekebun itu sendiri atau peternak itu sendiri beserta keluarga intinya sedangkan pelaku usaha adalah orang atau setiap orang yang melakukan usaha prasarana budidaya pertanian prasarana budidaya pertanian tadi ya seperti panen pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta dasar penunjang pertanian dan berkutubukan usahanya di wilayah hukum Republik Indonesia ya jadi dijelaskan bahwa pelaku utama maupun pelaku usaha yang memang terlibat di dalam proses penyuluhan pertanian ini sedang orang yang melakukan penyuluhan pertanian kita sebut sebagai penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian merupakan perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian baik sahabat kebun perka yang berbahagia terkait tentang penyuluh sendiri ya ada penyuluh ASN ada penyuluh swadaya penyuluh ataupun penyuluh swasta karena di peraturan ini yang disebut penyuluh itu terdiri dari penyuluh pegawai negeri Sikwila atau penyuluh ASN ada penyuluh yang berasal dari PPPK atau P3K ada penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta sahabat kebun berkah yang berbahagia di dalam kebijakan terkait tentang penguatan fungsi penyuluh pertanian dalam peraturan bahwa kebijakan tadi meliputi penguatan hubungan kerja yang kedua adalah penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kejamatan dan desa yang ketiga penyediaan dan peningkatan kapasitas kebenagaan penyuluh yang keempat adalah materi penyuluhan pertanian yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta yang keenam adalah jaminan ketersediaan prasarana dan sarana ada pun yang dimaksud dengan penguatan hubungan kerjas yang pertama bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten maupun kota ini dilakukan oleh Sat Mingkal yang kedua bahwa Sat Mingkal tersebut merupakan suatu satuan yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan pembinaan dan pengembangan kompetensi penyuluh adabun fungsi Sat Mingkal adalah sebagai unit pelaksana teknis daerah yang membidangi penyuluh pertanian yang berada di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten atau kota dalam hal tidak terdapat di dalam unit pelaksana teknis daerah yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten atau kota maka gubernur maupun bupati ataupun wali kota wajib menetapkan satu Sat Mingkal penyuluh pertanian di dinas provinsi dan di dinas kabupaten kota sahabat kebun berkah yang berbahagia penguatan hubungan kerja dilakukan dengan sinergi antara penyuluh penyuluhan pertanian baik di tingkat pusat provinsi kabupaten atau kota dan kejamatan sinergi tersebut dilaksanakan melalui operasionalisasi penyuluhan pertanian dan operasionalisasi penyuluhan pertanian tentunya di kewenangan dari menteri yang menangani pertanian ada pun operasionalisasi penyuluhan pertanian dilakukan atau dilaksanakan melalui perencanaan pembinaan pengawalan dan pengendalian serta pemantuan dan evaluasi penyuluhan pertanian baik kita bahas satu persatu ya terkait tentang operasionalisasi penyuluhan tadi yang pertama adalah perencanaan ya perencanaan penyuluhan pertanian dilakukan melalui yang pertama adalah penyusunan kebijakan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaran penyuluhan pertanian dan ini dilakukan oleh menteri yang membidangi pertanian kegiatan yang kedua adalah penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian penyelenggaran penyuluhan juga bisa dilakukan pada tingkat provinsi kabupaten atau kota dan kejamatan namun sesuai dengan kebijakan menteri tadi jadi menteri menetapkan suatu kebijakan umumnya sedangkan penyelenggaran penyuluhan pertanian juga bisa dilakukan oleh gubernur atau bupati atau kota namun harus selaras dengan kebijakan menteri yang yang selanjutnya yang selanjutnya adalah pembinaan pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaran penyuluhan pertanian baik tingkat provinsi kabupaten atau kota dan kejamatan kegiatan yang ketiga terkait tentang pengawalan dan pengendalian ini dilakukan melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan di dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta kegiatan operasionalisasi penyuluhan pertanian yang keempat pemantuan dan evaluasi dilakukan melalui identifikasi dan analisis laporan terhadap pelaksanaan perencanaan dan kegiatan telah sahabat kebun berkah terkait dengan operasionalisasi penyuluhan pertanian sahabat kebun berkah yang berbahagia ada pun penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kejamatan dan desa ini dilakukan dengan dua hal yang pertama pembentukan penetapan dan peningkatan kapasitas BPP balai penyuluh pertanian serta yang kedua adalah penumbuhan dan pemberdayaan pos luh des pos penyuluh desa BPP atau balai penyuluh pertanian ini dibentuk dan ditetapkan pada setiap kecamatan yang memiliki potensi pertanian dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota ada pun potensi pertanian ini meliputi tersetianya lahan pertanian dan yang kedua adalah terdapat rumah tangga pertani sahabat kebemberkah yang berbahagia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP ya maka kepala dinas pertanian atau yang membidangi pertanian baik tingkat kabupaten ataupun kota menetapkan seorang penyuluh sebagai koordinator BPP dan koordinator BPP ini bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten atau kota melalui sat mingkal penyuluh pertanian kabupaten ataupun kota dan BPP ini memiliki peran yang luar biasa ya sahabat kebemberkas dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya terutama dengan pihak camat sahabat kebemberka yang berbahagia peningkatan kapasitas BPP ya dilakukan melalui penyediaan ketenagaan penyuluh pegawai legisipil dan atau penyuluh yang berasal dari P3K biaya operasionalnya teknologi informasi komunikasinya serta prasarana dan sarana penyuluhan pertanian ya ini yang pertama berkait tentang BPP terus yang keduanya adalah pos luhdes ya pos penyuluhan desa ini ditetapkan oleh kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat dan bupati atau wali kota ya penumbuh dan pemberdayaan pos ludes dilakukan oleh pengembangan penyuluh swadaya penyediaan seperasarana dan sarana penyuluhan pertanian serta pendampingan oleh BPP ingat sahabat kebembergah ada BPP ada pos luhdes pos luhdes ini ditetapkan oleh kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat dan bupati atau wali kota terkait dengan penyediaan dan peningkatan kapasitas kerenagaan penyuluh maka ini menjadi tanggung jawab oleh menteri maupun gubernur maupun bupati atau wali kota ya di dalam penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pegawai negeri sipil dan penyuluh berasal dari P3K yang kedua pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya yang ketiga adalah pembinaan penyuluh swasta ya sahabat kebemberga sahabat kebemberga yang berbagai itulah beberapa hal ya terkait tentang kelembagaan ya penyuluh dan yang selanjutnya terkait dengan materi penyuluhan ya yang diatur dalam prepres nomor 35 tahun 2021 2022 ya nanti yang dijelaskan di dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 27 tahun 2023 materi penyuluhan merupakan bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh penyuluhan kepada pelaku utama maupun pelaku usaha dan di dalam memilih materi penyuluhan pertanian tersebut maka menteri pertanian ini ya menyediakan sumber materi penyuluhan pertanian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan salah satu channel ini ya channel jurnia dion ataupun berkah walaupun bukan dari Menteri Pertanian ya merupakan salah satu juga bahannya yang bisa digunakan ya untuk penyuluh-penyuluh ya baik penyuluh pertanian penyuluh pertanan maupun yang lainnya dalam penyediaan sumber materi penyuluhan pertanian dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta sain organisasi profesi praktiksi di bidang pertanian maupun pakar terkait lainnya sedangkan materi penyuluhan tadi di dalam mendukung peningkatan kekerjaan pangan kreses pangan dan kualitas konsumsi pangan maka harus diperhatikan ya materinya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan materi ini yang pertama adalah potensi sumber daya alam ya kita mengurekan ya potensi-potensi sumber daya alam yang berdapat di daerah masing-masing ya yang kedua adalah keterjaan sumber daya genetik pangan nokang yang ketiga adalah potensi pengembangan pasarnya seperti apa yang keempat keterjaan sumber daya manusianya kelima keterjaan sarana dan prasarana pertanian yang keenam musim tanam dan jadwal panen yang ketujuh permintaan pasar yang kedelapan harga di tingkat produsen dan konsumen yang ke sembilan kondisi kerawanan pangan dan kasus malnutrisi yang ke sepuluh regulasi terkait dengan standar disasi dan muku produk pangan yang kesebelas keterjaan dan kerawanan pangan setempat yang ke dua belas minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragram bergisi seimbang bermuku dan aman ya inilah beberapa materi penyuluan yang harus diperhatikan oleh sahabat kebu berkah selaku penyuluh pertanian dalam hal materi penyuluhan pertanian berubah teknologi yang diperkirakan dapat rusuk lingkungan hidup mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku utama pelaku usaha dan masyarakat harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya sahabat kebembergah yang berbaik ya ada pun penyampaian materi bisa konvensional yaitu tata buka ataupun modern berupa teknologi informasi dan komunikasi salah satu najan adalah channel june bionol kebembergah ini ya jelas sahabat kebembergah beberapa hal yang diatur di dalam peraturan presiden nomor 35 tentang penguatan fungsi penyuluh pertanian sahabat kebembergah lalu kita menginjak peraturan yang kedua yaitu peraturan menteri pertanian nomor 27 tahun 2023 sebagai pelaksana ya peraturan presiden nomor 35 tahun 2025 ya eh 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian di dalam peraturan ini ada beberapa hal yang di atur ya seperti ada definisi satuan administrasi pangkal ya satming kalian ini ya merupakan satuan administrasi bidang pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ada juga pos penyuluh desa atau kelurahan yang disebut sebagai pus luh des merupakan tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh pertanian petani dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di desa atau kelurahan yang dibentuk dan dikelola oleh petani dan pelaku usaha ya ini beberapa hal yang apa namanya diatur di dalam peraturan menteri nomor 27 tahun 2023 sebagai pelaksanaan dari propres nomor 35 tahun 2022 sahabat kebembergah yang berbahagia terkait tentang perencanaan yang sebagaimana juga diatur oleh propres tadi ya bahwa operasionalisasi penyuluhan itu di dalam propres karena ada empat ya mulai perencanaan pembinaan penguatan hubungan kerja pengawalan dan pengendalian serta pemantuan dan evaluasi penyuluh pertanian di bagian perencanaan dan perencanaan penyuluh pertanian ini bisa dilakukan baik tingkat pusat oleh menteri tingkat provinsi oleh gubernur maupun tingkat kabupaten atau kota oleh bupati maupun wali kota dan perencanaan penyuluhan pertanian tingkat pusat yang dilakukan oleh menteri ini ada dua ya yaitu penyusunan kebijakan penyelenggaran pertanian yang kedua adalah penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaran penyuluhan pertanian ya ketika berbicara terkait tentang kebijakan penyelenggaran penyuluhan pertanian maka ini disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan keputusan menteri ya baik sahabat kebenturga yang berbahagia penyusunan kebijakan terkait dengan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pusat atau pada tingkat pusat memprioritaskan memprioritaskan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penguatan kelembagaan penyuluh pertanian kejamatan dan desa yang kedua adalah penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian yang ketiga penumbuh kembangan kelembagaan pertani dan kelembagaan ekonomi pertani yang keempat adalah penyediaan dan penyebar luasan materi penyuluh pertanian peningkatan kemudahan akses petani dan pelaku usaha ke sumber informasi teknologi dan sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya yang keenam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta yang ke tujuh adalah penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian sahabat keberkaya yang berbagi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa yang tadi disebutkan bahwa penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pusat itu tadi yang pertama kan ada mempereradaskan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa ini melalui pembentukan penetapan dan peningkatan kapasitas PPP serta penumbuhan dan pemberdayaan POS Lufdes ini sebenarnya sudah dibahas di dalam peraturan perpres kami tidak akan ulang lagi ada pun penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama identifikasi kebutuhan penyuluhan pertanian ASN yang kedua penyusuran informasi penyuluhan pertanian ASN yang ketiga rekrutmen dan penempatan penyuluhan pertanian ASN yang keempat pembinaan karir penyuluh pertanian yang berasal dari pegawai negeri sipil melalui perencanaan pembinaan pengawalan dan pengendalian serta pemantuan dan evaluasi penyuluh pertanian yang kelima adalah pemantuan dan evaluasi penyuluh pertanian yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang keenam adalah penumbuh kembangan penyuluh swadaya serta yang ketujuh adalah peningkatan kompetensi penyuluh pertanian ASN penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui pendidikan pelatihan dan sertifikasi sahabat kebembergai yang berbahagia penumbuh kembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani ini dilakukan melalui yang pertama meningkatkan jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang kedua meningkatkan kemampuan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya yang ketiga meningkatkan kapasitas kelompok tani dan gabungan kelompok tani Yang keempat, meningkatkan jumlah gelembagaan ekonomi petani Yang kelima, meningkatkan kapasitas gelembagaan ekonomi petani Dan yang keenam, fasilitasi pengembangan dan penguatan jejaring kerjasama atau kemitraan agribisnis Sahabat kebenberka yang berbahagia, penyediaan dan penyebaran luasan materi penyuluh pertanian Ini juga melalui dua kegiatan, yang pertama adalah penyusunan materi penyuluh pertanian di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota Yang keduanya adalah penyebaran luasan materi penyuluhan pertanian secara konvensional Ataupun bisa juga modern melalui teknologi informasi dan komunikasi Sahabat kebenberka yang berbahagia, di dalam peningkatan kemudahan akses petani Dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain Untuk mengembangkan usahanya, maka ada beberapa hal yang dikerjakan Yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi Yang kedua, fasilitasi kemudahan akses ke lembaga penelitian, perguruan tinggi, perbankan, dan sumber informasi agribisnis lainnya Yang ketiga, fasilitasi pengembangan di jaring kerjasama atau kemitraan agribisnis Dan yang keempat, penerapan berbagai metode penyuluhan pertanian Sahabat kebenberka yang berbahagia terkait tentang pemanfaatan teknologi informasi komunikasi Yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di era digital seperti sekarang ini Yaitu meliputi, pertama penyediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi Dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet Yang kedua, penyediaan sumber daya manusia, pengelola teknologi informasi dan komunikasi Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Untuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Serta penyuluh pertanian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Sahabat kebenberka yang berbahagia di dalam perencanaan tingkat provinsi Tadi kita berbicara terkait tentang perancanaan di tingkat pusat Untuk pentingkat provinsi, maka perencanaan ini dilakukan oleh gubernur ya Melalui penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyuluhan pertanian Rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran tersebut Disusun dengan sesuai ya, disusun sesuai dengan kebijakan Yang tentunya telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian Dan perencanaan tingkat kabupaten ini terlalunya perencanaan yang dilakukan oleh gupati Ataupun waliwa kita Melalui penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyuluhan pertanian ya Dan rencana kegiatan serta pengalokasian anggaran penyuluhan pertanian ya Juga disusun sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian Sahabat kebembergah yang berbahagia Terkait tentang pembinaan penguatan hubungan kerja Pembinaan sebagaimana yang disebut tadi Dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaran penyuluhan pertanian Baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan Koordinasi dan komunikasi tadi bisa dilakukan melalui rapat koordinasi Maupun rapat teknis penyelenggaran penyuluhan pertanian Sahabat kebembergah yang berbahagia Di dalam rapat koordinasi Tentunya membahas kebijakan, strategi, dan sasaran penyuluhan pertanian Seperti kebijakan dan program pembangunan pertanian Perkembangan inovasi dan disiminasi teknologi pertanian Ada penyebaran luasan materi penyuluhan pertanian kepada petani Ada target dan sasaran penyuluhan pertanian Ada strategi pengawalan program dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha Dan pendampingan penerapan inovasi teknologi pertanian kepada petani dan pelaku usaha Ini di dalam rapat koordinasi tentunya membahas hal-hal tadi Sahabat kebembergah yang berbahagia Rapat teknis sebagai koordinasi Ini dilaksanakan secara berjenjang Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota Sampai dengan kejamatan Dan setidak-tidaknya paling sedikit dua kali dalam satu tahun Atau setiap semester Dan subtansi di dalam pembahasan rapat teknis Paling sedikit meliputi Pertama ya Perencanaan dan penyusunan program penyuluhan pertanian Yang kedua adalah penyusunan anggaran program penyuluhan pertanian Yang ketiga adalah penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian Yang keempat Penumpuh kembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani Yang kelima Penyusunan dan penyebar luasan materi penyuluhan pertanian Yang keenam Peningkatan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi Permodalan, pasar, dan sumber daya lainnya Yang ketujuh Peningkatan pemanfaatan teknologi Yang kedelapan Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Yang kesembilan Pembinaan dan penyusunan pola karir penyuluh pertanian Yang kesepuluh Pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian Pelaku usaha Kelembagaan petani Kelembagaan ekonomi petani Balai penyuluh pertanian Dan Pos penyuluh desa berpertasi Serta yang terakhir adalah pengawalan Pengendalian, pemantuan, dan evaluasi kegiatan penyuluh pertanian Itulah sahabat kebun berka yang berbahagia terkait tentang rapat teknis Sahabat kebun berka yang berbahagia pengawalan dan pengendalian penyuluhan pertanian Dilakukan melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan pertanian Ada pun pendampingan pelaksanaan tadi Dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan Yang pertama Mengidentifikasikan kegiatan penyelenggaraan penyuluh pertanian secara terpadu Yang kedua Menyusun titik kritis dan resiko kegiatan penyelenggaraan penyuluh pertanian secara terpadu Yang ketiga Menyusun perangkat pengawalan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyuluh pertanian Di provinsi, kabupaten, atau kota, dan kecamatan Yang keempat Merencanakan secara operasional kegiatan pengawalan dan pengendalian secara terpadu Antara pusat, provinsi, dan kabupaten, atau kota Serta yang kelima adalah Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengendalian Sahabat kebenerka Ada pun pendampingan ya Pendampingan penyuluhan dapat dilakukan oleh BPPSDMP ya Ini adalah badan ya Badan penyuluh sumber daya manusia dan pertanian ya Ini merupakan eselon satu di Kementerian Pertanian Pendampingan juga dilaksanakan oleh UPT Tekniks Lingkup Kementerian Pertanian ya Yang melaksanakan tugas di dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian provinsi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kabupaten atau kota Pendampingan ini juga dilakukan oleh dinas provinsi yang menjadi satmingkal Ataupun dinas kabupaten atau kota yang menjadi satmingkal untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kecamatan ya Ada pun kegiatan pemantuan dan informasi penyuluhan pertanian Dilakukan melalui identifikasi dan analisis laporan terhadap pelaksanaan perencanaan dan kegiatan Dan ide identifikasi dan analisis laporan Ini minimal dilakukan terhadap Yang pertama penyelenggaran penyuluh pertanian di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota Yang kedua adalah pelaksanaan penguatan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa Yang ketiga adalah pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan pola karir penyuluh pertanian Yang keempat, pelaksanaan penungguh kembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani Yang kelima, pelaksanaan penyebar luasan materi penyuluhan pertanian Yang keenam, pelaksanaan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar, dan sumber daya lainnya Yang ketujuh adalah pelaksanaan pemanfaat teknologi informasi komunikasi Dan yang kedelapan, pelaksanaan ketersediaan prasarana dan sarana ya Ini sahabat kebemberga yang berbahagia terkait tentang kegiatan pemantuan dan evaluasi Yang dilakukan melalui identifikasi dan analisa laporan Sahabat kebemberga yang berbahagia, identifikasi dan analisis laporan tadi Dilaksanakan oleh tim pemantuan dan evaluasi yang dilakukan melalui pemeriksa laporan dan kunjungan lapangan secara bergala Dan tim ini sahabat kebemberga untuk tingkat pusat Ditetapkan oleh kepala BPP SDMP ya Di tingkat provinsi oleh kepala dinas provinsi Dan di tingkat kabupaten atau kota Ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten atau kota ya Dan tim ini, tim pemantuan dan evaluasi Beranggotakan pejabat tinggi pratama yang melakukan Melaksanakan fungsi organisasi dan kebahagiaan Kedua adalah pejabat tinggi pratama BPP SDMP Penanggung jawab subtansi yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian Yang keempat, penanggung jawab subtansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan Yang kelima adalah pejabat penyuluh pertanian pusat Dan yang keenam, anggota organisasi profesi penyuluh pertanian Ataupun komisi penyuluh pertanian nasional Dan akademisi dari perubahan tinggi dalam hal diperlukan ya Untuk tim pemantuan dan evaluasi tingkat provinsi Anggotanya terdiri dari pejabat administrator pada unit pelaksana teknis Lingkup kementerian pertanian yang melaksanakan tugas penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi Yang kedua adalah pejabat administrator atau pengawas yang melaksanakan tugas kesekretariatan Yang ketiga adalah penanggung jawab kelompok subtansi yang melaksanakan tugas penyuluhan pertanian Yang keempat, penanggung jawab subtansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan Yang kelima adalah pejabat penyuluh pertanian di tingkat provinsi Dan yang keenam adalah anggota organisasi profesi penyuluh pertanian Komisi penyuluh pertanian provinsi Dan akademisi dari perubahan tinggi dalam hal diperlukan Dan ada pun tim pemantuan evaluasi tingkat kebupaten atau kota Beranggotakan yang pertama pejabat administrator atau pengawas yang melaksanakan tugas kesekretariatan Yang kedua adalah penanggung jawab subtansi yang melaksanakan tugas penyuluhan pertanian Yang ketiga penanggung jawab subtansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan Yang keempat, pejabat penyuluh pertanian di kabupaten atau kota Serta yang kelima adalah anggota organisasi profesi penyuluh pertanian Komisi penyuluh pertanian di kabupaten atau kota Serta akademisi dari perubahan tinggi dalam hal diperlukan Itulah sahabat kebupaten mereka Dan tim-tim ini melakukan rapat kerja paling sedikit satu kali dalam satu tahun Serta hasil rapat tersebut dilakukan kepada menteri, gubernur, dan fungsi, dan bupati Atau wali kota sesuai dengan kewenangannya Sahabat kebupaten mereka yang berbahagia Terkait dengan sabminkal ya Ini dilakukan untuk mendukung operasionalisasi penyuluhan pertanian ya Dan dilakukan oleh menteri ya Ataupun dilakukan oleh gubernur Ataupun bupati atau wali kota Untuk menetapkan unit pelaksana teknis daerah yang membidangi penyuluh pertanian Baik di tingkat provinsi, dinas kabupaten, atau kota Sebagai sabminkal ya Dan dalam hal tidak terdapat unit pelaksana teknis daerah yang membidangi penyuluhan pertanian Yang kedua jumlah petani dan kelembagaan petani Yang ketiga adalah jenis usaha komoditas yang memiliki daya saing serta jumlah penyuluh pertanian ya Sahabat kebupaten mereka yang berbahagia Terkait tentang pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya serta pembinaan penyuluh swasta ya Ini kita juga ada ya selain penyuluh pegawai negeri ya HSN ataupun P3K ternyata juga ada penyuluh swadaya Ataupun penyuluh swasta Sahabat kebupaten mereka yang berbahagia penetapan penyuluh swadaya Yang dilakukan Oleh bupati atau wali kota ya Ini tentunya Memiliki tahapan-tahapan ya Yang pertama adalah penyuluh pertanian ASN Dan THLTB penyuluh pertanian berkoordinasi dengan Aparat desa terkelurahan yang mendaftarkan calon penyuluh swadaya Yang memenuhi persyaratan kepada pimpinan BBB Yaitu Apa namanya berarti berjenjang ya dari bawah ya Dari desa Diusulkan ke BBB Lalu yang kedua adalah pimpinan BBB Mengusulkan calon penyuluh swadaya Kepada kepala dinas Kebupaten atau kota Yang ditetapkan sebagai Satminkal Yang ketiga Dinas kebupaten atau kota yang ditetapkan sebagai Satminkal melalukan verifikasi Calon penyuluh swadaya yang diusulkan ya Oleh BBB Dan yang keempat berdasarkan hasil verifikasi Yang telah dilakukan Maka penetapan penyuluh swadaya Dilakukan oleh bupati Dalam suatu keputusan bupati atau wali kota Dan sahabat kebupaten yang berbahagia Ada pun persaratan Terkait tentang penyuluh swadaya ini Ya ingat-ingat ya sahabat kebupaten Untuk menjadi penyuluh swadaya Penyuluh pertanian swadaya Ternyata ada Persaratannya Sahabat kebupaten Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia ya Tentunya ini Ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduknya ya Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani Yang ketiga adalah mampu berkomunikasi dengan petani dan pelaku usaha Yang keempat memiliki kemampuan dan kemauan Serta bersedia untuk menyebarluaskan keahliannya kepada petani dan pelaku usaha melalui kejatan penyuluhan pertanian Yang kelima memiliki kemauan dan kemampuan bekerjasama dengan instansi pemerintah Ataupun perusahaan atau dunia usaha di bidang pertanian Yang keenam bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta Yang ketujuh mengelola usaha on farm dan atau off farm di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya Yang kedelapan memiliki jiwa kepemimpinan Yang kesembilan mempunyai kompetensi, keterampilan, dan keahlihan teknis di bidang pertanian Dan yang kesepuluh adalah memiliki jiwa keswadayaan dalam melaksanakan penyuluh pertanian Ya Itulah sahabat kebemberka apabila sahabat kebemberka ingin menjadi penyuluh pertanian Persyaratannya ada sepuluh ya sahabat kebemberka Sahabat kebemberka yang berbahagia Peningkatan kompetensi ya Peningkatan kompetensi ya Itu bisa dilakukan dengan penyuluh dan pelatihan Seminar, workshop, magang, subi dibanding maupun kemeran ya Baik sahabat kebemberka yang berbahagia pemilihan penyuluh swasta Ini sudah dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota Dalam hal bentuk kerjasama dilakukan dalam bentuk penumbuhan ya Ini melalui pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, seleksi, latihan orientasi, uji kompetensi, dan sertifikasi Serta pemberian gaji, honor, insentif minimal sama dengan UMR yang dibemankan kepada pihak swasta yang bersangkutan Yang kedua adalah penyelenggaran pelatihan fungsional dan pelatihan teknis Baik sahabat kebemberka terkait dengan pembatasan teknologi informasi dan komunikasi ya Jadi kita juga di dalam pemanfaatkan PIK di penyelenggaran penyuluhan pertanian Juga mensinergikan dan mempercepat akses data dan informasi pembangunan pertanian ya Baik sahabat kebemberka itulah beberapa hal terkait dengan dua peraturan Dan memang masih ada beberapa hal yang lain yang tidak sempat kita bicarakan ya Atau dibahas kali ini ya Mudah-mudahan kita bisa membahasnya suatu saat nanti Terkait tentang dua peraturan ini yaitu Perpres 35 tahun 2022 dan Permentan nomor 27 tahun 2023 Sebagai pelaksanaan Perpres 35 tahun 2022 terkait penguatan fungsi penyuluh pertanian Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebemberka semua Dan tetap semangat para penyuluh pertanian Hidup dan Merdeka Jangan lupa subscribe dan share channel ini Karena channel ini insya Allah bermanfaat bagi sahabat kebemberka semua Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh